Sedara duplikasi jembatan Kapuas 1 hampir rampung dan diprediksi segera digunakan oleh masyarakat. Pemerintah tinggal memikirkan rencana di tiap simpang 4 pada kedua sisi jembatan untuk mengantisipasi kepadatan kedaraan. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Selamat Widodo mengatakan, duplikasi jembatan Kapuas 1 memiliki lebar 7 meter dan dapat dilewati sekitar 3.000 satuan mobil penumpang atau SMP tiap jam. Sedangkan untuk jembatan Kapuas 1 yang lama diketahui memiliki lebar sekitar 6 meter dan dapat dilalui sekitar 3.000 satuan mobil penumpang. Dengan berfungsinya dua jembatan tersebut, diperkirakan setiap jam akan dilalui sekitar 6.000 satuan mobil penumpang dari masing-masing sisi sungai Kapuas. Widodo mendilai, perlu dipikirkan selanjutnya pengaturan lalu lintas di kedua persimpangan 4 yang ada di masing-masing kaki jembatan. Karena saat ini walaupun ada jembatan baru, namun jalur masuk dan keluar jembatan, masyarakat masih menggunakan persimpangan yang lama, sehingga diperkirakan akan adanya penumpukan kendaraan di kedua simpang 4. Jadi kalau misalnya ada dua berarti kan nambah 6.000 satu jam, cuma nanti masalah itu di bagian simpang. Karena simpang ini kan bergantian ya, bergantian. Sementara kalau kita tahu satu simpang kan ngalirkan cuma dua lajur lah kan, dua lajur-dua lajur itu isinya ya 3.000 bergantian. Itu yang masalah utama di simpangnya, bukan di jembatannya. Jembatan semungkin sudah ada berkurang masalah dalam beberapa tahun ke depan. Cuma yang di bagian simpang ini harus lebih diperhatikan ya. Dekan Fakultas Teknik Untan yang juga pengamat transportasi publik, Selamat Widodo mendegaskan, instansi terkait harus sudah menyiapkan langkah konkret untuk pengaturan lalu lintas di kaki jembatan. Mengingat tingginya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi yang melintas jembatan utama di kota Pontianak. Tim Liputan TPR Kalbar melaporkan.